RPA Partai Perindo beraudiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait kasus Nursiah, karyawan yang tidak dipenuhi hak-haknya oleh perusahaan eksportir ikan di Jakarta Utara. Audiensi untuk meminta kemenaker memfasilitasi kasus tersebut agar hak Nursiah terpenuhi. RPA Perindo terus menyawal Nursiah, seorang ibu yang diduga diupah di bawah UMP. oleh perusahaan eksportir ikan di penjaringan Jakarta Utara. Audiensi pun digelar dengan Ditjen Bin Wasnaker dan K3 Kemenaker RI. Audiensi ini memaparkan kasus yang dialami Nursiah dan meminta kemenaker memfasilitasi kasus ini, agar PTSLT membayarkan hak-haknya sebagai karyawan. Kami berkomitmen sampai Nur ini mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan. Oleh karena itu, kami mempertanyakan hak-hak Nur yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan terkait dengan pelanggar-pelanggaran itu, lamanya penanganannya, inilah kita harapkan perusahaan segera merealisasikan dan kemenaker memfasilitasi secepatnya. Pendampingan yang dilakukan RPA Perindo untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap Nursiah. Dari Jakarta, Nisa Sahib Indra Purnawa, INews melaporkan.